Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 68 Pada hikmah nomor ke-68 ini Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari menuliskan Jangan menyebabkan gembira kepadamu ta'at Lantaran ta'at itu keluar darimu Dan gembiralah dengan ta'at itu karena dia keluar dari Allah kepadamu Seperti yang difirmankan Surat Yunus ayat 58 Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Hendaklah dengan itu mereka gembira Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik Dari apa yang mereka kumpulkan Al-Muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari Menjelaskan kepada kita Bahwa Ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan Maka kita jangan sampai Beranggapan bahwa Ketaatan tersebut Sepenuhnya itu karena kita yang melakukan Atas usaha kita Kemudian setelah melaksanakan ta'at tersebut Kita bahagia Karena ketaatan tersebut Jangan pernah berkata seperti itu Tetapi Kita harus selalu memuji Allah Maksudnya Ketika kita bisa melaksanakan ta'at Kita hanya bisa memuji Alhamdulillah kusti Engkau telah menjadikan aku Orang yang bisa berbuat Setelah ketaatan tersebut Dikerjakan Lagi-lagi kita hanya bisa bersyukur Alhamdulillah kusti Engkau telah menjadikan aku Mampu Melaksanakan ketaatan Jadi jangan pernah Contoh aja gue Ini sholat Kita sudah bisa sholat Dengan ikhlas Nah setelah sholat ini Ikhlas Kita kemudian bahagia Karena sholat kita ikhlas Nah itu salah satu perbuatan Keliru Bahagia karena Sholat di kita Seharusnya kenapa? Bagaimana? Seharusnya kita bahagia Karena Allah Sudah menakdirkan Kita bisa sholat Kenapa? Karena kalau Allah Tidak menakdirkan kita Bisa sholat Kita tidak akan bisa sholat Allah tidak memberi hidayah kita Maka kita tidak akan bisa sholat Kita bisa sholat itu kan Satu karena Allah memberi hidayah kepada kita Sehingga kita mau sholat Setelah itu kemudian Allah memberi taufik kepada kita Sehingga hidayah bergerak menjadi perbuatan yang berupa sholat Setelah kita mau sholat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita Sehingga sholat itu terjadi Kemudian sholat tersebut selesai sampai Itu kan semuanya Semuanya karena Allah Oleh Allah Seperti itu Lalu kemudian kita mengelap Itu semua hasil perbuatan kita Itulah yang kegeliru Nah Hikmah kali ini itu Berdasarkan ayat Al-Quran Nah kalau kita pakai ayat ini itu lebih Lebih gampang lagi Artinya begini Ini ada fadul Allah Ada rahmat Allah Di sebelah sini Ada yang telah kita lakukan Ini kita telah melakukan sholat Telah melakukan taat Ini rahmat Allah Ini fadul Allah Nah kita itu semestinya fokus Bahagia dengan rahmat Allah Dan fadul Allah Bukan dengan apa yang sudah kita lakukan Contoh sholat misalnya Kita bahagia bukan semata-mata Karena sholat yang kita lakukan Tetapi kita bahagia semata-mata Karena Allah memberi rahmat kepada kita Berupa apa? Berupa sholat Semata-mata kita bahagia Karena Allah memberikan fadul kepada kita Apa namanya? Yaitu Namanya sholat dan ketahatan Nah disini Imam Sarpoy menuliskan Maksudnya keluar darimu itu apa? Dengan ikhtiarmu Dengan segala kekuatanmu Dan lain-lain Nah kalau kamu bahagianya Karena wah Alhamdulillah Karena ah saya sudah mampu sholat nih Ah saya sudah bisa taat nih Nah kalau bahagianya karena itu Justru kebahagiaan seperti itu Adalah kebahagiaan yang terlarang Dan bisa Menghilangkan perbuatan taat tersebut Bahalanya Walakin Tetapi berbahagialah Karena rahmat Allah Telah keluar kepadamu Ini dengan kata lain bahwa bahagia itu Nah begini Setelah kita melakukan sebuah ketaatan sholat Misalnya Itu terkadang kita merasa bahagia Nah kebahagiaan ini itu terbagi menjadi dua Ada kebahagiaan yang terpuji Ada kebahagiaan yang tercelang Kebahagiaan yang terpuji adalah Yang identik dengan syukur Yaitu kebahagiaan Karena kita merasa sudah diberi rahmat oleh Allah Bisa melaksanakan sebuah ketaatan Nah Bahagiaan yang tercelang Yang bisa Menghapus Pahala-pahala taat yang kita lakukan adalah Kita bahagia semata-mata Karena kita sudah berhasil Melaksanakan sebuah ketaatan Nah ketaatan seperti ini Jadi misalnya kita kalau sudah selesai sholat Kita bahagia Nah bahagia tersebut Karena Allah Sudah menakdirkan kita bisa sholat Syukur namanya Alhamdulillah ucapannya Tetap kalau kita bahagia Karena kita sudah sholat Nah itu hati-hati Kebahagiaan seperti itu Jangan-jangan masuk kebahagiaan yang tercelang Dan menghapus pahala-pahala sholat Dan ibadah-ibadah lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta samiaul alim Watum alayna Innaka anta tamwa burrohim Subhanakallahumma wabihamnika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton